Pelayanan ternyata tidak sesimpel yang kita duga, kan? Beberapa teman yang terlibat dalam pelayanan tahu sekali. Kemarin Pastor Les Pauling cerita pada masa-masa awal, dia merasa akulah orang hamba Tuhan yang paling hebat dengan pengurapan yang luar biasa. Dan dia cerita dengan saya waktu kami makan siang kemarin sama-sama. Sebetulnya bukan hanya sekedar dia merasa paling hebat karena masih muda dan Tuhan urapi. Beberapa tahun pertama ketika dia mulai kotbah lagi itu pun, dia berkata, Tuhan berurusan dengan hati saya. Karena dia kalau lihat orang lain itu, dengan gampang dianggap, gak ada apa-apanya lalu. Lalu itu keluar dari mulutnya, dari ucapannya. Dan dia berkata, Tuhan berurusan keras dengan dia. Soal sikap hati seperti itu. Dengar ya saudara ya, orang makin dekat dengan Tuhan. Orang makin sadar, masih banyak aspeknya yang tidak kita kenal. Orang makin jauh, sampelnya begini. Anda kalau lihat dari jauh bulan itu, Anda bisa berkata, saya telan lah kayak mentos saja kok. Ya kan? Ukurannya sekitar, gue telan lah. Kecil, gue telan, mentos. Makin Anda jauh, Anda makin lihat kecil, Anda makin bisa lihat utuh tapi kecil. Makin Anda dekat saudara, sampai Anda nempel ke bulan, Anda sadar, batunya pun tidak bisa Anda telan. Ngerti? Lihat tak? Untuk melangkah pun Anda perlu lompat, lompat, lompat dengan susah payah. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Orang yang merasa dirinya ngerti semua dan bisa semua, dia jauh dari alahnya. Pak, urapannya luar biasa itu karunia. Anda harus bisa membedakan antara karakter kekuatan manusia batin dengan karunia. Ini yang menjebak saudara. Karena karunia begitu luar biasa, orang berkata pastilah luar biasa. Saya berkata kebanyakan belum tentu. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, Anda akan makin matang dengan Dia. Anda akan makin berkarunia karena Tuhan akan memberikan kepercayaan banyak dalam hidupmu. Tapi kalau Anda berkarunia, belum tentu orang itu matang dalam Tuhannya. Ngerti? Nah, cara dia melihat Tuhan, cara dia melihat orang lain, itu menentukan akan kematangan dalam hidupmu. Lagi saya berkata, semakin Anda jauh dengan Tuhan, semakin Anda merasa engkau ngerti semua tentang Dia. Seperti orang lihat bulan lah, Anda berkata, aku ngerti semua tentang bulan itu. Makin kita dekat dengan Tuhan, kita makin berkata, eh ternyata aku ini gak ngerti terlalu banyak. Yang aku pikir, aku tahu sebetulnya aku ini tidak mengerti atau belum mengertinya. Jadi saya minta dalam kasih Tuhan saudara, mari kenal dia lebih lagi. Kenali dia lebih lagi. Makin Anda mendekat ke dia, Anda akan makin otomatis akan makin rendah hati. Karena Anda sadar, makin banyak hal yang tidak engkau mengerti. Seorang saiz atau kusir kereta, dia bisa begitu bangga dengan kereta yang dia punya. Dan dia berkata, aku menguasai keretaku dengan baik, aku sudah kendalikan dengan luar biasa. Dia bisa dengan angkuhnya berkata, aku ini seorang saiz yang luar biasa. Tiba-tiba dia duduk-duduk di sebuah mobil dan dia berkata, aku goyangkan setirnya tidak mau, aku puter agak berat. Dan dia teriak-teriak dipukulin catnya lecet, tapi tidak bergerak kemana-mana. Dia tahu sesuatu yang lain dihadapkan ke dia. Kalau itu membuat dia tetap sombong, dia berkata, aku tetap bisa. Apa yang dia buat, kira-kira kalau mampu, dia buat dua lubang di bawahnya, kakinya jalan, coba menggerakkan mobilnya. Dan itu kebodohan yang mengerikan. Tapi kalau orang yang sama, didudukkan di pesawat terbang, dia akan berkata, ini aku tidak tahu. Terlalu banyak panelnya. Dan dia berkata, aku tidak bisa. Semakin kita kenal dengan kemahakuasaan dia, semakin kita sadar bahwa kita ini sebetulnya hidup total hanya kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Amen, saudara. Nah, pagi ini saya akan mencoba membawa saudara lebih jauh soal kepemimpinan karena menarik sekali apa yang kemarin dalam dua hari, Pastor Les Pauling sampaikan. Ada hal yang saya mau bagikan buat Anda, dan saya ingin Anda perhatikan sungguh-sungguh, ini lebih pada menyangkut akan sikap hati. Nah, dengar banyak-banyak saudara. Kita ini kan tentara Tuhan. Kita ini tentara Tuhan. Saya percaya tidak ada satu orang pun di antara kita tentaranya setan. Amen. Semua kita tentara Tuhan. Tentara Tuhan itu peperangannya itu bukan lawan darah dan daging, kata Alkitab, tapi lawan siapa? Penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Itu peperangan yang worth it. Yang kita bisa layak untuk kita terjuni, dan kita masuk di dalamnya. Tetapi dalam pelayanan, dalam kenyataan, saudara toh sedang beberapa kelompok mengalami, dan nanti kalau Anda masuk dalam pelayanan, Anda akan berhadapan dengan problem yang sama. Yaitu bahwa ada peperangan-peperangan lain, yang sebetulnya tidak perlu dalam kehidupan kita, tetapi oleh karena bukan keputusan kita mutlak, itu kita mau tidak mau terseret kadang-kadang, tanda petik, dalam peperangan itu. Apa itu namanya? Itu peperangan dengan sesama anak Tuhan. Peperangan dengan sesama pelayan Tuhan. Peperangan dengan, tanda petik ya, sesama gereja Tuhan. Dan ini peperangan yang tidak perlu, ini peperangan yang konyol, yang kita semua berkata, kami tidak mau itu, tapi kenyataannya, tidak ada orang yang kebal, untuk diseret dalam peperangan seperti ini. Anda dalam asrama misalnya, Anda berkata, teman se-asramamu ini bukan musuhmu. Tidak pernah engkau mau tengking dia. Tapi dalam kejengkelanmu, sebersit mungkin engkau berkata, Tuhan kenapa engkau tidak ambil pulang dia? 5 bulan ini menjadi persoalan buat saya. Aku mohon demi nama Yesus, ambil dia Tuhan. Supaya dia bahagia dan aku juga bahagia. Saudara-saudara bisa mengerti bahwa, itu seringkali terjadi. Di dalam asrama hal yang sama, Anda punya pengalaman di mission trip, hal yang sama terjadi. Kelak ketika engkau keluar, saudara, Anda berhadapan dengan suatu dunia persilatan. hamba-hamba Tuhan dan gerica-gerica. Itu suatu dunia tersendiri, saudara. Memperebutkan akan pedang sakti. Toliongto, saudara. Dan itu akan berebut terus kemana-mana. Mau tidak mau saya pakai istilah begitu lah, karena orang bersilat lidah, bersilat kata, bersilat apa, segala macam lah, untuk mencoba, untuk membenarkan dirinya. Saya berkata, itu bukan sesuatu yang baik sebetulnya. Kita semua tahu. Tapi ingat, saudara. Anda boleh tidak mau, kadang-kadang terseret oleh keadaan, tiba-tiba di tengah-tengah kancah pertempuran. Dan di situ sebetulnya, dibutuhkan akan hikmat dari Tuhan. Wisdom. Nah, saya ingin bagikan akan hal ini, karena ini penting. Ini kenyataan-kenyataan yang banyak orang sudah alami, sebagian orang sedang mengalami, atau akan ada yang mengalami ini. Dan saya tahu ini hal yang menyedihkan, ini kenyataan dalam kehidupan kita, tapi inilah faktanya. Jadi kita mesti menyiapkan diri kita, bagaimana kita bisa bersikap, bagaimana kita bisa waspada, menghadapi, atau menghindari, kalau bisa, peperangan yang tidak perlu seperti ini. Nah, ada hal yang kita bisa hindari, ada hal di mana kita bisa mencoba mengatasinya, dan keluar dari itu. Kalau saudara masuk dalam peperangan seperti ini, jangan pernah berlama-lama, saudara. Peperangan dengan sesama anak Tuhan sendiri, itu menghabiskan energi yang paling besar dalam kehidupan kita, membuat pusing pikiran kita, jadi beban buat pundak kita, dan tidak ada hasilnya apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mungkin ada sedikitlah pembentukan karakter, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, tapi itu konyol sebetulnya. Tapi, kedewasaan orang itu berbeda, dan kita mesti belajar melihat realitas seperti itu. Nah, oleh karena itu saya minta perhatian Anda dengan baik, saya mau sampaikan beberapa poin, minimal untuk perenungan buat saudara, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Saya mau ambil contoh kehidupan akan Saul dan Daud, saya pernah sampaikan sebagian di gereja waktu Anda mission trip, dan saya mau bagi buat Anda pada hari ini, karena Tuhan memberikan beberapa tambahan untuk pengertian kita semua. Nah, Anda harus perhatikan yang pertama, coba buka dulu dalam 1 Samuel, fasal yang ke-18, saya minta Victor tolong bacakan, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Samuel 18, ayat 6 sampai ke-11. 1 Samuel 18, ayat 6 sampai ke-11. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali, sesudah mengalahkan orang Filisin itu, keluarlah orang-orang perempuan, dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu, menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan Raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki saat Daud. Kesokan harinya roh jahat yang daripada ala itu, berkuas atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Ada pun Saul, ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu, karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakannya sampai dua kali. Anda perhatikan ini. Dari mana Pak sebetulnya, peperangan itu terjadi? Sebagian besar, itu karena begini. Semua orang sebetulnya, semua orang pada mulanya dia punya ambisi. Dan ambisi itu kita berkata, oh ini ambisi kudus, segala macam. Tapi itu namanya tetap ambisi. Ambisi untuk apa? Ambisi untuk berhasil dalam hidupnya. Ambisi untuk berhasil dalam pelayanannya. Orang yang melayani Tuhan, selalu mengawali dengan ambisi. Dia berkata, aku harus berhasil. Aku mau jadi. Aku mau berhasil. Dan setiap orang punya tekad yang berbeda-beda. Ada yang begitu kuat, ada yang tidak terlalu kuat. Nah, itunya oke ya. Saya percaya Tuhan akan memurnikan kita pada waktunya. Tapi ini problemnya begini. Begitu orang itu berambisi ingin maju, maka penilaian kemajuan seseorang itu, dia serahkan kepada opini orang lain, dan bukan apa yang Tuhan lihat. Karena opini Tuhan seringkali tak terkatakan, tapi opini manusia diteriakkan. Ngerti saudara? Saya beri contoh begini. Kalau saya ini mulai masuk dalam pelayanan, saya punya ambisi. Saya harus berhasil. Nah, berhasil itu apa? Gitu, dikejar. Kamu pengen apa? Oh ya, semua orang punya impian. Dulu ketika saya mulai ngerti panggilan Tuhan dalam hidup saya, tiap hari yang saya lihat dalam pandangan, imajinasi saya adalah saya berdiri di depan ribuan orang, saya kotbah KKR, ribuan orang bertopak, terima Tuhan. Saya berambisi, saya kotbah di mana-mana, pangan saya begini, begini, dan orang sambil bingung melihat tangan saya begini, begini. Lalu akhirnya mereka bertobat karena setelah pusing, lihat tangan saya begini, begini. Itu ambisi saudara, itu ambisi. Itu keinginan. Wajar gak apa? Manusia, biasa. Nah, tetapi kemudian ketika saya mulai berkata, ambisi, keberhasilan adalah, nah, saya mendefinisikan, kalau saya punya ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dari semua yang bisa, 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 bisa ini, kemudian saya berkata, nah, sekarang siapa yang berkata kalau aku ini berhasil, atau aku ini gagal? Kita semua berkata, Tuhan, teorinya. Dan semestinya ya begitu, saudara. Tetapi kenyatanya, saya ulang, opini Tuhan itu seringkali tidak terkatakan. Butuh waktu begitu rupa, sampai Allah berkata, engkau hamba yang setia, engkau berhasil anakku. Nanti pada waktu kita menghadap pulang, nanti itu dia sampaikan dengan jelas sekali. Tapi di dunia ini seringkali, dia tidak ngomong. Dia hanya mengkonfirmasi kita dengan banyak hal, dia hanya menyatakan akan perkenanannya, tapi seringkali tidak terucapkan. Sedang opini manusia, terucapkan, diteriakkan dengan keras. Kita cenderung untuk mendapatkan pujian sekarang. Anda ngerti ya? Di samping kebutuhan manusia, juga rasanya enak kalau dipuji. Kalau saudara dipuji di depan orang kan rasanya, bagaimana gitu ya? Hidung bisa kembang, kempis, telinga bisa gitar, rasanya, rasanya asik juga nih. Terus, 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 gitu kan? Nah, itu manusia juga. Tetapi Anda harus perhatikan, ada bahayanya di sini. Begitu saudara menyerahkan opini orang lain, untuk menilai apakah engkau orang yang berhasil, atau engkau orang yang gagal, saudara dalam posisi akan dibenturkan, dengan orang lain. Dan itu sesama pelayan Tuhan, sesama anak Tuhan. Sebab kata berhasil, ada kata lagi, lebih berhasil, ada kata lagi apa? Paling berhasil. Ngerti ya? Kalau orang berkata, Anda berhasil, mereka bisa berkata, tapi si B lebih berhasil, tapi si C paling berhasil. Lalu kemudian orang mulai berkata, aku mesti membangun suatu image. Aku mesti membangun suatu penilaian, gambaran diriku terhadap orang lain. Dia akan pakai semua cara, untuk memberikan kesan kepada orang, betapa hebatnya dia. Nah, kalau Anda sudah terjebak sampai ke situ, Anda dalam bahaya besar. Saul problemnya di situ. Nah, ini bedanya dengan Daud. Memang, Daud lebih sebagai orang yang tidak berdaya. Tapi Saul lebih sebagai orang yang berkuasa. Waktu mereka mengalahkan makan musuh, mereka masuk kota, ini bukan para menteri, bukan para panglima yang ngomong, bukan tentara. Para wanita pakai rebana. Lalu menari. Pakai rebana kan, saudara? Dan Alkitab berkata, mereka bukan terbagi dalam dua grup. Sehingga mereka nyanyi bersaut-sautan. Jadi ada indikasi, nyanyinya itu bersaut-sautan, saling membela partainya. Ngerti? Partainya Saul berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu. Itu kira-kira ibu-ibu, oma-oma gitu, senang sama Raja Saul. Tapi yang belum kawin, lebih banyak jumlahnya, Naksir berat sama Daud berkata, tapi Daud berlaksa-laksa. Itu saling ejek, saudara. Kira-kira saling saut-sautan. Ya, tahu? Yang ibu-ibu dan oma-oma belain Saul, yang para gadis belain Daud. Ngerti? Jadi yang ibu-ibu berkata, beribu-ribu, sop kalau sudah tua kan, ngetong berlaksa-laksa kan susah, saudara. Ya, ngerti ya beribu-ribu gitu. Nah yang mudah-mudah merasa, ah ini oma ngerti apa apanya. Ini nih Daud hebat, goliat digorok lehernya, lubang kepalanya. Nyanyi mereka gak mau kalah, tapi Daud berlaksa-laksa. Rupanya suara itu menciptakan kompetisi dalam hati Saul. Ini kesalahan yang banyak dibuat orang Kristen. Saya mau tegaskan lagi apa yang berkali-kali saya katakan, saudara. Kita tidak pernah dipanggil untuk lebih baik dari orang lain. Tidak pernah. Kita dipanggil untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kita ini punya rencana Allah dalam kehidupan kita, kita ini ada. Ada master plan-nya, ada blueprint-nya. Kita tidak pernah dipanggil untuk lebih baik daripada orang lain. Saya hidup bukan untuk lebih baik dari Victor. Victor juga hidup bukan untuk lebih baik dari saya. Saya hanya kerjakan bagian saya yang Tuhan perintahkan, dia lakukan bagiannya yang Tuhan perintahkan. Tetapi kalau kita sudah mulai berkata, aku ingin dikenal sebagai orang yang berhasil. Lalu kita mendefinisikan berhasil artinya. Kalau aku jadi pendeta, harus punya sekian ribu jemaat. Harus bisa ini, bisa itu. Kalau penginjil, mesti begini, mesti begitu. Dan semua kita punya gambaran yang luar biasa. Itu baik. Tapi saya mau berkata, di dalam kematangan nanti kelak anda dengan Tuhan, saudara akan sampai kepada titik yang saya katakan hari ini. Bahwa lebih penting apa yang Allah katakan tentang kita, daripada apa yang manusia katakan tentang kita. Tapi manusia tidak sabar menunggu pujian Tuhan. Manusia lebih suka dengar akan pujian manusia. Itu baik, itu penting buat kita untuk membuat jiwa kita sehat, tapi tidak boleh merupakan obsesi kita. Kita tidak boleh jadi orang hidup untuk mengejar pujian orang. Dengan bombastis kita proklamirkan betapa hebatnya kita. Saya berkata, itu merupakan trap anda sedang menjebak orang, dan ujungnya engkau sedang menjebak akan dirimu sendiri. Karena Saul, begitu roh kompetisinya kuat, ketika orang mulai berkata, ah, iya lebih baik dari kamu, meledak sebal hatinya, panas hatinya, dan dia marah. Begitu kemarahan menguasai dia, akhirnya setan yang menguasai, dan orang hanya sedang memetik kecapi, dilempar dengan tombak. Bagaimana pujian dibalas dengan tombak, saudara? Itu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi terjadi. Nah, ketika nanti anda dalam pelayanan, saya berkata, anda dan saya mesti hati-hati dengan satu hal ini. Saya mau cerita sebuah pengalaman, dan ini kenyataan, kan ini konyol sekali. Saya tidak mau sebut akan namanya, tapi saya harus ceritakan akan kesnya, supaya anda mengerti, bahwa semakin anda tinggi, semakin orang mulai memuji saudara, ini bahaya. Apa bahayanya begini? Kalau anda membiarkan orang memberikan penilaian kepada saudara, satu hari mungkin ya, seseorang dari antara anda betul-betul membangkitkan orang mati. Begitu anda membangkitkan satu orang mati saja, yang sudah dua hari mati, kalau baru tiga menit, ya belum, saudara. Kalau sudah dua hari mati, masuk di surat kabar, tiba-tiba anda datang, dan roh Allah menguasai anda begitu hebat. Anda sentuh petinya, goncang, lalu keluar dia, aku bangkit, dia tanya. Lalu semua orang akan heran, orang berkata, siapain? Oh, pantat. Langsung, saudara. Dengerin, baik-baik. Minggu berikutnya anda akan cetak kartu nama, karena banyak orang pengen tahu alamat saudara, untuk mengundang anda kotbah dan bersaksi. Begitu anda naik mimbar, orang sudah siapkan brosur sebelumnya, dan berkata, ini evangelist, ini dan ini, yang telah membangkitkan orang mati, setelah mati dua hari, akan melayani kita. Dan itu gedung akan penuh sesak dengan orang-orang yang, mau mati dengan harapan, kalau mati, anda bangkitkan dia. Dan mereka penuh tempat itu, luar biasa. Nah, pada waktu itu, saudara akan jadi pusat perhatian. Anda jadi selebritis Kristen, saudara. Kamera, di mana-mana, video, sekalipun ganda filmnya, nembak terus, segala macam lah. Orang minta tanda tangan, saudara, segala macam. Uang datang mengalir, dikasih mobil, dikasih semuanya, karena orang berkata, inilah orang yang diurapi. Nah, ini bahayanya. Begitu anda jadi pusat perhatian orang, anda terbiasa menikmati perhatian orang, atau anda mencari perhatian orang. Simple, saudara. Kalau selalu anda ingin di depan, dan ingin, hmm, hmm, anda mulai menikmati perhatian orang, anda mencari perhatian orang, ingat ya, tubuh Tuhan itu banyak. Hari itu misalnya, mulut sedang berkata, sehingga mengingatkan tubuh kita akan bahaya, lalu tubuh bisa bergeser, menghindar. Tapi pada kesempatan lain, Tuhan sedang memakai tangannya, untuk menolong seseorang. Ada waktu di mana, di mana perhatian orang tidak lagi kepada saudara, bergeser kepada orang lain. Kalau saudara adalah orang yang biasa menikmati perhatian orang, waktu kemudian bergeser ke orang lain, anda seperti kambing yang kebakaran bengkot. Di situ kalau anda perhatikan, ini dunia mengatakan, orang-orang terkenal, para artis, kalau sudah, terutama di Amerika, kalau sudah tidak ada orang perhatian ke dia, dia buat ulah. Dia buat yang aneh-aneh, supaya media meliput dia lagi, dan dia terkenal lagi. Tapi ini yang dibuat oleh banyak orang, begitu anda sudah tidak jadi perhatian orang lain, dan bergeser kepada orang lain lagi, saudara akan tahu, anda akan berulah macam-macam. Ini bahayanya. Kalau anda mengizinkan orang lain, memberikan penilaian, akan siapa saudara yang sebenarnya. Begitu anda membiarkan dirimu di tengah-tengah seperti itu, maka orang akan mulai saling berkata-kata, wah ini lebih baik, ini lebih baik, dan anda akan selalu, mencari yang anda ingin dengar dengan telingamu adalah, apa yang telah membuat orang A, jasamu apa terhadap orang lain. Nah ini adalah cerita konyol. Terjadi ini real, terjadi, Pastor Raymond yang cerita dengan saya. Suatu hari, di Kuala Lumpur, di School of XKL, beratangan seorang hamba Tuhan terkenal sekali. Saya tidak menyebut nama. Beliau datang, dan berkunjung ke kantor Pastor Raymond, dan kemudian ngobrol dengan istrinya, Sister Liming. Sister Liming ini, istrinya Pastor Raymond, ini orang yang polos, orang yang lugu, orang yang jujur, saudara. Dia bukan tipe orang berpolitik. Pastor Raymond juga orang bukan berpolitik, tapi dia bisa membaca politiknya orang, saudara. Ini bedanya. Saling melengkapi. Istrinya itu polos, sederhana, jujur, pintarnya luar biasa. suaminya, suaminya sama polosnya, tapi mampu membaca politiknya orang lain. Si hamba Tuhan gede ini tanya sama istrinya Pastor Raymond. Malaysia ini bagaimana ya? Siapa yang memberi makan mereka setara rohani? Itu pertanyaannya. Siapa yang memberi makan Malaysia ini secara rohani? Nah, dijawab apa? Jawabannya gini. Ya, para pendeta seluruh Malaysia, hamba-hamba Tuhan dari seluruh Malaysia, yang memberikan makan kepada jemaatnya setiap minggu dalam gereja mereka. Para guru-guru yang mengajari gereja-gereja di sekolah Alkitab, mereka lah yang memberikan akan makanan rohani kepada orang Malaysia. Saya mau tanya, itu betul atau salah, suaminya? Jujur gak itu? Harusnya begitu ya. Tanpa istrinya mengerti, suaminya itu dari belakang dengerin. Si hamba Tuhan ini ketika dengar itu, dia diam. Terus dia pergi. Lalu, saya mau datangin istrinya. Kamu ditanya apa? Oh, dia tanya, siapa yang memberi makan rohani orang-orang di Malaysia ini? Kamu jawab apa? Walaupun sudah tahu jawabannya, dia berkata, aku berkata, ya semua pendeta, semua gembala sidang, semua hamba Tuhan di Malaysia, tiap kali mereka berkotbah, mereka yang memberi makan secara rohani. Suaminya berkata, ketawa gelidia berkata, jawabannya itu benar, tapi salah. Benar memang faktanya begitu, salah, karena bukan itu yang dia pengen dengar. Loh, lah dia pengen dengar apa? Dia pengen dengar kamu ngomong, karena kamu datang, kami dapat makanan rohani. Ngerti, saudara? Oh, begitu? iya, makanya dia pergi. Kalau kamu ngomong begitu, dia akan tertawa dan berkata, bagus sekali. Saya mau katakan kepada saudara, dari mana kok bisa begitu? Oleh karena orang, saya belajar, saya ngomong apa, saya berkata, itu soal masalah, seperti yang di alami. Kalau Anda, too much publicity dalam hidupmu, kalau saya percaya ada banyak orang besar akan muncul di sini. Itulah faktanya, saya ngomongin tentang orang besar, supaya saudara jadi, terbiak menjadi orang besar. Amen? Anda bukan semut, Anda, dinosaurus, rohani. Saya berkata begini, saya buka dengan saudara, supaya Anda belajar mengerti, bahwa masalah hati itu, tidak pernah putus, harus terus dalam kehidupan kita. Anda di bawah, atau Anda di atas. Jangan pernah dibuang dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah dipanggil untuk jadi orang terkenal. Ketenaran itu hanya akibat sesuatu yang tidak perlu. Kadang-kadang, tidak bisa kita tolak. Harus terjadi begitu. Karena orang memberikan opini. Tapi sebagai hamba Tuhan, Anda tidak boleh membiarkan orang lain, yang memberikan penilaian, apakah Anda berhasil, atau tidak. Kalau mereka bersuka cita, melihat hasil saudara, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah. Tapi kalau orang semua diam, tidak ada orang berkata, kamu baik, Anda berkata, yang aku perlu kerjakan cuma satu, menyenangkan hati Tuhan, dan bukan yang lain. Ngerti? Lakukan bagianmu dengan baik. Kalau tidak, Anda akan diadu oleh jemaat. ini, nami sama anaknya berantem gara-gara Saul dan Daud, saudara. Oma sama cucunya berantem. Omanya berkata, Saul beribu-ribu. Cucunya berkata, kuno, ini Daud, keren. Berlaksa-laksa, katanya. Saud-saudan, saudara. Saud-saudan. mendengar itu, Saul sebal. Sebab dia mulai dianggap kalah oleh rakyat terhadap Daud. Padahal sama sekali, anak muda ini, tidak punya keinginan apa-apa untuk menjungkir. bahkan sikapnya begitu baik, begitu sopan. Tapi rakyat ini begitu marah, dia lemparkan tombang. Saya mau sampaikan kepada Anda, ini hal yang sangat krusial. Coba buka 1 Korintus fasal yang ketiga, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke sembilan. 1 Korintus 3, ayat pertama, sampai dengan sembilan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu, tidak dapat memperbicara dengan kamu, seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika diantara kamu ada iri hati, dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan, bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan, yang olehnya, kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan, kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting, bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam, maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya, sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Terus 21-23 sekalian. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kepas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Anda tahu bahwa Paulus berkata, kalau kamu masih berkata, aku grup ini, grup itu, kamu masih duniawi, masih baik. Dan dia berkata, jangan ada orang memegahkan diri atas manusia. Artinya, saya mau katakan kepada Anda, jangan punya hamba Tuhan favorit dalam hidup ini. Anda boleh punya spiritual father, bapak rohani, Anda boleh punya pemimpin, tapi jangan Anda menuhankan siapapun dalam hidup.